Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 hati kita puasa tersebut karena puasa itu tidak mampu membuat kita jauh dari hawa nafsu, karena puasa itu tidak mampu untuk membuat kita zuhud terhadap dunia karena puasa itu tidak mampu membuat kita menahan syahwat kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal orang-orang yang berpuasa dalam keadaan masih menunaikan syahwatnya masih melakukan hal-hal yang haram perkara-perkara yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan wakam min sa'imin laysalahu min siyamihi illal ju' betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar kemudian beliau juga menyatakan man lam yadaqaw lazur wala amalabihi falaysa lillahi hajatun min ayyada ato'amahu wa syarabah barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan buruk perbuatan-perbuatan buruk dalam keadaan dia berpuasa maka Allah tidak butuh kepada makannya dan minumnya karena Allah menginginkan dari puasa seorang hamba adalah dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di bulan di bulan suci ramadhan nanti kita tidak hanya mempuasakan perut kita dari makan dan minum serta kita menahan diri dari menunaikan kebutuhan biologis hubungan suami istri tapi kita juga membuat puasa mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah membuat puasa telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan kita mempuasakan seluruh anggota badan kita yang lain dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jikalau tidak untuk apa anda berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum hanya sekedar haus dan lapar tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh kepada puasa anda yang demikian semoga Allah azza wa jil menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin baik dan bertakwa kepadanya astagfirullah liwalakum walisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah yang diharamkan oleh Allah yang diharamkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim yang dosanya akan berlipat-lipat ganda karena di waktu-waktu yang semestinya kita beribadah kepada Allah waktu-waktu mulia yang penuh dengan keutamaan tapi justru kita berbuat dosa kita tidak mendekatkan diri kepada Allah justru melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah maka ini adalah perkara yang tidak biasa perkara yang akan membuat dosanya lebih daripada waktu-waktu yang lain bulan suci Ramadhan adalah bulan suci dimana Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanat yang sahih dari hadith Anas bin Malik beliau menyatakan Ramadhan Syahrun Mubarak Ramadhan adalah bulan yang suci bulan yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ramadhan ini telah datang kepada kalian tuftahu fihi abuabul jannah di bulan suci Ramadhan itu pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala watuglaku fihi abuabun niran dan dikunci padanya pintu-pintu apin raka Allah subhanahu wa ta'ala watusalsalu 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 syayatin dan para syautan dibelenggu di bulan suci Ramadhan tersebut ini adalah waktu yang mulia tidakkah kita memperhatikan hadith ini waktu dimana pintu surga dibukakan oleh Allah dalam setahun inilah waktunya Allah bukakan pintu surga tersebut dalam setahun inilah waktunya pintu apin raka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan para syautan dibelenggu oleh Allah tapi anda masih berbuat dosa kita masih lalai dari Allah masih saja kita melakukan hal-hal memenuhi syahwat kita hawa nafsu kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah pantas orang yang demikian itu puasanya dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga semua ini menjadi renungan untuk kita semua sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadhan sehingga kita siap untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lilmuttaqina imama rabbana la tuzik qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka anta alwahab rabbana inna nas'aluka alhuda wa al-tuka wa al-afaf wa al-ghina rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa tina azab al-nar ibadallah innallaha ya'murukum bil-adli wa al-ihsan wa ita idhil qurba wa yanha anil fahshai wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'anlakum tazakkaroon wala zikrullahi akbar assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh